Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena satu algoritma Dalam Proses klasifikasi Yang sering digunakan adalah Algoritma Naif bias Jadi Algoritma naif bias ini Didasarkan kepada Probabilitas bersyarat Jadi Apa itu Probabilitas bersyarat Nah ini Probabilitas bersyarat itu Peluang X terhadap G Atau Prosentase banyaknya X Di dalam Y Nah kita Dapatkan prosentasenya adalah Peluang X interseksi Y Dibagi Peluang Y Nah bisa disebutkan juga Prosentase Prosentase X interseksi Y Dan Dibagi Prosentase Y Atau peluang Probabilitas Metode naif bias ini Digunakan untuk Mendapatkan hipotesis Jadi untuk mendapatkan hipotesis Suatu keputusan Ya Jadi Sudah diterangkan sebelumnya Peluang Y Terhadap X Probabilitas Y terhadap X Kali PX PX ya Ini Nanti Argumentnya Peluang Y Terhadap X Kali PX Kita langsung masuk ke Contoh Sebuah data Ini Saving Asset Income Dan Credit Risk Nah Yang menjadikan Dasar adalah Credit Risk Pertama kali Yang harus kita Perhatikan adalah Credit Tris ini Jadi Credit Tris ini Ini terbagi Ternyata setelah kita Lihat Ini terbagi menjadi Good dan Bad Goodnya Satu Dua Tiga Empat Lima Sedangkan sisanya Tiga Adalah Bad Kemudian Apakah kita Akan mencari Situasi Saving Asset Income Atau Asset Income Asset Saving Saving Income Ternyata Kita Mau Mencari X1 Medium X3 Low Nah Ini Bagus Tidak Credit Risk Atau Jelek Kita Pengen Tahu Kalau Ada Siapa Yang Saving Medium Terus Income Rendah Ini Risiko Credit Seperti Apa Faktanya Sudah Dihitung Tadi Kudnya Ada Lima Bad Ada Tiga Dibagi Lima Tambah Tiga Delapan Jadi Ini Banyaknya Data Tentang Credit Risk Ini Adalah Kredit Risk Data Credit Risk Dimana Lima Ada Kud Tiga Ada Bad Sedangkan Peluang Atau Prosentase Medium Bagus Adalah Tiga Perlima Jadi Banyaknya Medium Yang Good Kemudian Banyaknya Medium Yang Bad Ternyata Medium Yang Good Ada Tiga Kemudian Yang Ketiga Sekarang Adalah Kalau Lug Lug Kututu Satu Lima Lumpet Rua Tiga Ya Ketiga Tiga start Ketiga Kemudian Americans Diga karena ternyata good dari besar dari bad maka kemudian kesimpulannya adalah medium, low adalah good jadi tabungan yang medium dengan income rendah itu sangat bagus dalam risiko kreditnya nah ini contoh dari naib bias, algoritma naib bias mungkin kita lanjutkan ke contoh yang kedua nah ini adalah data training untuk bermain tennis jadi ini cuaca, suku, kelembapan, amin kita main tennis ya atau tidak seperti biasa, ini adalah Y play tennis ini Y wind, humidity, temperature, or outlook ini adalah X nanti situasi seperti apa yang ingin kita teliti apakah kita harus bermain atau tidak oke, kita lanjutkan pertama kita membuat table learning cara mengisinya adalah tadi kita lihat di data play yes itu sama dengan 9 play no sama dengan 5 nah kita nanti pasangkan X dengan kondisi Y pertama outlook play yes play no nah sunny ya pada saat sunny ternyata 2 yes ada 2 yes sedangkan membagi yes adalah 9 dan ada 3 no nah ini kita bagi 3 no nya ada 5 dan seterusnya berarti over case ada 4 bagi 9 rain ada 3 bagi 9 jadi pada saat yes over case itu ada 4 pada saat rain ada 3 ya jadi dari tabel yang dari tabel training tadi ya dari tabel training kita bentuk menjadi tabel learning oke sampai terisi semua kita tahu bahwa 9 tambah 5 jadi 14 maka peluang atau persentase atau probability nya 9 per 14 ini adalah 0 adalah 5 per 14 kalau misalnya pada saat outlook sunny dan beratur cool humidity high wind strong apa yang akan kita lakukan main atau tidak nah ini tadi dari look up tabel didapat shining play 2 per 9 terus temperature cool 3 per 9 ya terus humidity high 3 per 9 wind strong 3 per 9 yes 9 per 9 dikalikan semua ya hasilnya adalah 0,00 dan kan pada kondisi 0 misalnya play 0 3 per 5 ratur cool seperti 5 terusnya seperti pergelian yang diatasnya maka ini mendapatkan 0,00 karena yes lebih kecil dari 0 maka pada situasi outlook sunny temperatur cool humidity high dan angin sangat kuat wind strong maka kita tidak bermain mungkin itu yang bisa saya sampaikan jika masih ada pertanyaan silahkan ditulis di komen youtube jadi demikianlah penjelasan singkat tentang algoritma naik bias referensi PPT ini saya ambil dari Ahmad Basuki PSD PENS TTS Politeknik Klik Tunikan Kri Surabaya dan KCN Lateki untuk soal yang kedua terima kasih semoga berbahat jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komen terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati